Intro Perempuan menari sudah biasa Nah, komunitas tarian satu ini Sebagian besar anggotanya berusia Lebih dari 40 tahun Nah, banyak alumni juga loh Penasaran kan? Sebentar lagi kita akan ngobrol sama mereka Dan mana-mana ya, tetap ping-ong-ping Ngobrol pakai isu Kecintaan pada seni tradisional Sekaligus menjalani hobi Sebagai penyeimbang dari kesibukan sehari-hari Hal ini yang mendasari Berdirinya komunitas perempuan menari Anggota komunitas ini adalah perempuan Lintas profesi dan usia Berawal dari mengantar anak-anak latihan tanulang suara Beberapa ibu yang memiliki minat yang sama Berinisiatif untuk mendirikan komunitas ini Salah satunya, Prita Nandini Saat ini saya bersama dengan Mbak Prita Pencetus komunitas perempuan menari Nah, Mbak bisa diceritain komunitas perempuan menari Itu komunitas apa? Terdiri dari beberapa perempuan yang sudah agak berumur tadinya Awalnya kita sama-sama nunggu anak yang kursus Terus karena kita daripada gak ngapa-ngapain Terus waktu itu saya bilang Kan anak-anak juga nyanyi ya Jadi sesuatu yang berseni Jadi akhirnya kita sama-sama pengen nari bareng Kenapa perempuan? Terakhir yang cowoknya gak ada Awalnya tadinya perempuan sih Terus didiskusikan akan ada laki gak ya Karena namanya udah perempuan menari Yaudah deh kita mau stick sama itu aja Terus apa sih itu juga dari komunitas perempuan menari? Untuk melestarikan budaya sih Karena kan makin kesini kita lihat Yang kenal dari tradisional itu semakin dikit Anak-anak muda sekarang kan Tahunya balet Terus yang modern dance gitu Nah semakin kesini kita pengen itu Lebih melestarikan budaya Terus sambil juga mengisi waktu Karena kan anak-anak udah pada gede kan Kira-kira siapa aja anggotanya dari komunitas perempuan menari? Anggotanya? Ada yang sekarang ini Kita ada tambahan anggota yang muda juga Paling muda itu ada dua anak sih ya SMP ya Terus yang paling tua itu ada tahun 63 kelahirannya Dari tahun 2005 kayaknya yang paling muda ya Iya pokoknya dari berbagai profesi Ada yang ibu matangga Ada yang memang kerja kantoran Ada yang di pusat konsultan Ada yang desainer Ada yang berhubung sekolah Macam-macam ya pokoknya Kira-kira tarian apa aja sih yang dipelajari di komunitas? Tarian yang dipelajari semuanya tarian tradisional Sekarang ini kita lagi menekuni tarian dari Sumatera Karena dalam rangka akan ada acara di GIK kan Dan itu temanya Sumatera Tapi mungkin nanti ke depannya tarian dari semua Dari Nusantara sih Terus waktu latihannya bisa diceritain kapan aja latihan? Pelatihan kita karena ibu-ibu kerja dan ibu rumah tangga juga ya Jadi yang kerja juga ada mengurus rumah tangga juga Jadi kita hanya seminggu sekali sih Hari Sabtu aja jam 1 sampai jam 5 Terkait dengan biaya nih Ada biaya, kostum, mungkin ada konsumsi juga Tiap latihan bisa diceritain dapat biayanya dari mana? Dapat biayanya kita tekan semini mungkin Jadi memang kita gak komersil Biayanya gak mahal sih Hanya kita ada biaya latihan sama uang kas Nah uang kas itu yang kita pakai buat operasionalnya Terus ya dari anggota buat anggota Karena nanti untuk yang biaya bulanan itu kita bayarkan untuk pelatih Harapannya buat komunitas ini Bahkan pencetusnya kira-kira punya harapan apa buat komunitas ini? Harapan saya tadi Ya sebenarnya lebih ke gini Kayak saya seneng banget waktu ada anak yang masih muda banget ya Terus dia ikut gitu Jadi saya juga bilang Eh ajak dong ajak Nah saya tuh pengennya kalau anak-anak muda sekarang Lebih ngajak sih Dan kalau perempuan itu kan nantinya kan Ibu dia bisa nurun ke anak-anaknya Seenggak-enggaknya ngajak anaknya gitu Kejitannya dimulai dari kecil Untuk nantinya besar bisa ngajak Pengennya gitu Kalau ini kayak misalnya Oke deh ini ada juga yang udah umah-umah ya Dari kita tuh ada yang udah punya cucu Ya pengennya nanti juga bisa ngajak cucunya Apa share knowledge-nya lah gitu Kali ini tim Gopi mengunjungi komunitas perempuan menari yang sedang latihan Dan ngobrol dengan salah satu anggotanya Kalau mbak bisa diceritain kira-kira apa alasannya nih Bergabung dengan komunitas perempuan menari Saya sebenarnya dari dulu dari kecil emang suka nari Waktu itu sempat di UI juga bergabung di Liga Tari UI Cukup lama juga Waktu itu ada misi kesenian segala macam di luar negeri Terus setelah itu saya kerja Habis kerja saya udah gak pernah aktif lagi nari Karena sibuk kerja Nah terus kemudian ada temen saya Ngajakin untuk nari lagi Terus saya pikir yaudahlah saya ikut lagi aja Itu sih sebenarnya Sama sebenarnya kepengen ya semacam kayak olahraga juga sih Kira-kira gimana nih mbak udah lama gak nari terus nari lagi pentas lagi Ya awal-awal sih emang agak ini juga sih ya Agak sedikit berat gitu ya Tapi kita mulai dari Januari Jadi sekarang rutin udah bulan September hampir Oktober Ya lumayan sih meskipun hanya seminggu sekali Apa yang berkesan nih mbak setelah bergabung lagi Mungkin ketemu temen-temen yang seumuran atau gimana Sebenarnya sih banyak sih yang berkesan Ketemu temen-temen lama juga Yang jaman dulu nari Banyak temen-temen dari UI juga Terus kebetulan juga banyak yang dari luar UI juga Jadi ya seneng aja bisa bergabung sama temen-temen yang baru Dari segala macam usia sih sebenarnya Kegiatan anggota komunitas ini mendapat respon positif dari keluarga Aku bangga karena mamaku bisa nari Saya kan dulu dia suka di rumah gak ngapain Aku sih seneng sih liatnya Soalnya mamaku bisa nari Jadi aku bangga aja ke mamaku Menekuni hobi sekaligus melestarikan budaya Indonesia melalui tari tradisional Keren ya misi komunitas ini Semoga ngopi kali ini bisa menginspirasi Sobat TV UI ya Saya Melva Kostanti beserta kru yang bertugas undur diri Sampai ketemu di ngopi Ngobrol pakai isu selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!